Kelinci berasal dari famili Leporidae, kelompok mamalia yang telah hidup di bumi selama jutaan tahun. Mereka berasal dari wilayah Eropa, Afrika Utara, hingga Asia Tengah. Pada awalnya, kelinci adalah hewan buruan yang lincah dan penuh kewaspadaan. Hidup di padang rumput terbuka membuat mereka mengembangkan kemampuan berlari cepat dan melompat tinggi untuk menghindari predator. Kelinci liar terbiasa hidup dalam kelompok kecil, bersembunyi di lubang-lubang tanah yang mereka gali sendiri. Domestikasi kelinci diperkirakan dimulai sekitar abad kelima di Eropa, khususnya oleh bangsa Romawi dan Galia. Awalnya, kelinci dibesarkan untuk diambil daging dan bunuhnya. Namun seiring waktu, manusia mulai memperhatikan kelinci sebagai hewan yang ramah dan mudah beradaptasi, sehingga mereka pun menjadi hewan peliharaan. Kepribadian kelinci yang lembut dan penampilannya yang imut membuat mereka disukai tidak hanya oleh petani, tapi juga bangsawan. Memasuki abad ke-19, kelinci mulai dikenal sebagai hewan peliharaan, terutama di Eropa dan Amerika. Sejak saat itu, banyak ras kelinci dikembangkan dengan berbagai ukuran, warna, dan bentuk yang unik. Di dunia modern, kelinci tidak hanya dipelihara karena keimutannya, tapi juga sebagai hewan yang cerdas dan bisa berinteraksi dengan manusia. Mereka juga sering dijadikan hewan terapi untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kelinci juga memiliki tempat khusus dalam budaya. Misalnya, di perayaan pascah, kelinci dikenal sebagai simbol kesuburan dan kehidupan baru. Banyak pula cerita rakyat dan legenda yang melibatkan kelinci, menjadikannya hewan yang penuh simbolisme. Selain itu, dalam berbagai kartun dan film, kelinci sering digambarkan sebagai karakter yang cerdas dan licik, seperti Bugs Bunny. Kelinci adalah hewan herbivora, yang artinya mereka hanya makan tumbuhan. Pola makan utama kelinci harus terdiri dari hai atau jerami. Hai adalah sumber serat yang sangat penting untuk menjaga pencernaan kelinci tetap lancar. Kelinci harus mendapatkan hai segar setiap hari untuk menjaga kesehatan usus dan gigi mereka. Selain hai, kelinci juga membutuhkan sayuran segar seperti daun hijau, brokoli, dan daun wortel. Selain hai, kelinci juga bisa diberikan sayuran hijau segar yang kaya akan vitamin dan mineral. Beberapa contoh sayuran yang baik untuk kelinci adalah bayam, selada romain, daun dandelion, dan cilantro. Buah juga bisa diberikan sebagai camilan, tapi harus dalam jumlah kecil karena kandungan bulanya yang tinggi. Buah seperti apel tanpa biji, stroberi, atau pepaya bisa menjadi variasi menyenangkan bagi kelinci. Namun ingat, jumlahnya harus sangat dibatasi. Meskipun kelinci terlihat suka makan apa saja, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari. Pertama, hindari memberi makanan yang tinggi gula seperti coklat, biskuit, atau makanan manusia lainnya. Kelinci juga tidak boleh diberi makanan yang mengandung biji-bijian, kacang-kacangan, atau produk olahan susu karena sulit dicerna dan bisa menyebabkan masalah pencernaan yang serius. Bahkan beberapa sayuran seperti kentang, bawang, dan tomat juga berbahaya bagi kelinci. Selain makanan padat, air bersih dan segar juga sangat penting bagi kelinci. Pastikan kelinci selalu memiliki akses ke air setiap saat, baik melalui botol air atau mangkuk. Kemudian, soal porsi makan, penting untuk tidak memberi terlalu banyak sayuran atau buah. Hai harus tetap menjadi sumber makanan utama mereka, sekitar 80% dari total asupan harian. Sayuran bisa diberikan sebagai tambahan, sementara buah hanya sebagai camilan sesekali. Di alam liar, kelinci adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok. Mereka sering tinggal bersama dalam koloni besar untuk melindungi diri dari predator. Kelinci memiliki hirarki sosial yang jelas di antara kelompok mereka, dan mereka saling berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan telinga, hidung, dan ekor. Salah satu cara kelinci menunjukkan rasa aman dan nyaman adalah dengan saling menjilat dan merapatkan tubuh, tanda mereka membentuk ikatan sosial yang kuat. Kelinci sangat menyukai kebersamaan, terutama dengan kelinci lain yang sudah mereka kenal. Mereka saling menyapa dengan hidung, berbagi ruang tidur, bahkan saling membersihkan bulu. Namun, kelinci juga bisa bersikap teritorial, terutama jika ada kelinci baru yang masuk ke dalam wilayah mereka. Saat pertama kali memperkenalkan kelinci baru, penting untuk melakukannya secara perlahan agar mereka bisa saling mengenal tanpa merasa terancam. Selain dengan sesamanya, kelinci juga bisa membangun hubungan yang baik dengan manusia. Mereka mungkin tidak se-ekspresif kucing atau anjing, tetapi kelinci memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kepercayaan. Salah satunya adalah dengan mendekati dan menggosokkan hidungnya ke tangan atau kaki kita. Mereka juga suka berbaring di dekat pemiliknya sebagai tanda nyaman. Penting untuk diingat, kelinci tidak suka digendong atau dipeluk terlalu erat, jadi interaksi yang lembut dan tidak memaksa adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan kelinci. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan kelinci, mulailah dengan memberi mereka ruang dan waktu untuk beradaptasi. Berikan makanan favorit mereka seperti sayuran atau buah kecil sebagai cara untuk menarik perhatian mereka. Luangkan waktu bermain di lantai bersama kelinci agar mereka merasa lebih nyaman. Hindari gerakan mendadak atau suara keras yang bisa membuat kelinci stres. Kelinci yang merasa aman akan lebih mudah berinteraksi dan menunjukkan rasa sayangnya. Salah satu ras kelinci terkecil di dunia adalah Netherland Dwarf. Berat kelinci ini biasanya tidak lebih dari 1,2 kg, membuatnya sangat mungil dan mengemaskan. Karakteristiknya termasuk telinga yang pendek dan wajah bulat. Meskipun kecil, Netherland Dwarf terkenal cukup aktif dan terkadang sedikit pemalu. Ada juga Holland Lobb, kelinci mini dengan telinga yang menggantung. Berat mereka sekitar 1,8 kg, dan mereka dikenal sangat ramah serta mudah beradaptasi. Beranjak ke kelinci berukuran sedang, ada Lionhead Rabbit yang terkenal dengan surai lebat di sekitar lehernya, mirip singa kecil. Berat Lionhead biasanya berkisar antara 1,3 hingga 1,7 kg. Ras ini sangat ramah dan cocok untuk keluarga. Lalu ada Rex Rabbit, yang memiliki bulu super lembut seperti beludru. Rex memiliki ukuran sedang dengan berat sekitar 2,5 hingga 3,5. Mereka dikenal sebagai kelinci yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan mudah dilatih. Jika kamu berpikir kelinci hanya hewan kecil, kamu harus kenal dengan kelinci raksasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Flemish Giant, yang bisa mencapai berat lebih dari 6 kg. Flemish Giant dikenal sebagai kelinci yang lembut dan santai, meskipun ukurannya besar. Lalu ada Continental Giant, yang bahkan bisa lebih besar, dengan berat hingga 12 kg. Meskipun besar, kelinci-kelinci ini memiliki sifat yang lembut dan sangat ramah terhadap manusia. Perawatan kelinci berbeda-beda tergantung pada jenis dan ukurannya. Kelinci mini membutuhkan kandang yang lebih kecil, tetapi tetap perlu berolah raga setiap hari. Sebaliknya, kelinci raksasa seperti Flemish Giant memerlukan ruang yang jauh lebih besar untuk bergerak. Pola makan mereka juga bervariasi, meskipun hai tetap menjadi makanan utama, kelinci raksasa membutuhkan lebih banyak porsi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Kelinci hanya makan wortel, faktanya, wortel sebenarnya tidak boleh menjadi makanan utama kelinci. Kelinci liar di alam lebih sering memakan rumput, daun, dan sayuran hijau. Terlalu banyak wortel bisa berbahaya bagi kelinci karena mengandung gula yang tinggi. Jadi, meskipun wortel baik sebagai camilan, porsi utama makanan kelinci haruslah rumput atau hai. Kelinci adalah hewan penyendiri, padahal, kelinci sebenarnya sangat sosial. Di alam liar, mereka hidup berkelompok dan saling berinteraksi satu sama lain. Kelinci peliharaan juga cenderung merasa lebih bahagia jika mereka memiliki teman kelinci lainnya. Jadi, jika kamu punya kelinci di rumah, mempertimbangkan untuk memelihara lebih dari satu bisa menjadi pilihan yang bagus untuk kesejahteraan mereka. Banyak yang berpikir bahwa kelinci bisa hidup nyaman di kandang kecil. Tapi ini adalah mitos. Faktanya, kelinci adalah hewan yang sangat aktif dan membutuhkan banyak ruang untuk berlari, melompat, dan menjelajahi lingkungannya. Jadi, pastikan mereka punya area yang cukup luas untuk bermain, baik di dalam rumah maupun di luar. Bahkan orang mengira kelinci suka dipegang dan dipeluk terus-menerus seperti kucing atau anjing. Faktanya, kelinci sebenarnya tidak terlalu suka dipegang, apalagi jika dilakukan dengan cara yang salah. Mereka lebih suka berinteraksi dari lantai atau dengan cara yang membuat mereka merasa aman. Jadi, kalau kamu ingin berinteraksi dengan kelinci, pastikan untuk melakukannya dengan lembut dan tanpa memaksa mereka.